Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namun Budaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sehat untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya banggakan, hari ini secara khusus saya mendatangi dan menjumpai Bapak Kapoli dan SIGIT dalam diskusi untuk menerjemahkan secara teknis program-program dan pindakan presiden di sektor kominfo. Yaitu secara spesifik, di dalam rangka mengantar dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama bermigrasi ke ruang digital, perlu dibangun infrastruktur digital TIK, telekomunikasi dan informatika, yang lebih memadai ke seluruh wilayah tanah air. Dan dalam kaitan dengan itu, kominfo akan membangun infrastruktur TIK di wilayah 3D melalui PLU Bakti Kominfo. Nah, tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik ilitas kementerian pembaga maupun dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya. Nah, untuk itu hari ini saya bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Kapolri untuk bagaimana bekerja bersama-sama memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lanjar di wilayah kerja kominfo di seluruh Indonesia. Secara khusus tentunya, kominfo berharap bahwa dukungan personel yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi pembangunan TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia. Kita tidak bisa hindari bahwa kebutuhan infrastruktur TIK semakin tinggi, semakin diperlukan oleh masyarakat, tidak saja di wilayah urban di kota-kota, tetapi secara khusus juga di wilayah-wilayah kampung-kampung atau desa-desa rural area. Di wilayah rural area ini tentu tantangannya banyak, termasuk tantangan kampung-kampung mas, tentu dengan dukungan dari Polri, mudah-mudahan, ini bisa dilakukan dengan baik. Dan Indonesia, kominfo bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur di setiap desa di seluruh Indonesia pada tahun 2022, melengkapi seluruh 83.548 desa dan puluhan Indonesia dengan kehadiran signal 4G. Kerjasama ini tentu sangat strategis dan sangat penting untuk lancaran pembangunan TIK di wilayah-wilayah yang sulit, di wilayah yang berat, di daerah 3K, 3D, yang harus menyeberangi lautan, selat, mendaki gunung, menuruni lembah dan narai yang luar biasa besar tantangannya. Nah, kerjasama lintas Menterian Pembangunan dan Pemerintah Daerah tentu akan sangat membangun suksesnya program pembangunan infrastruktur di iklan nasional kita. Saya kira itu berenggali yang paling fundamental. Di samping hari ini, setiap ratus juga saya datang untuk menyampaikan kejangan selamat kepada Bapak-Bapak Polri, tentu teriring doa. Semoga di bawah pemimpinan leadership general SIGIT, Polri semakin hebat dan semakin dicintai dengan masyarakat, sebagaimana memotor dan prinsipnya Polri. Dan kerjasama, kominfo semakin lebih erat lagi, untuk menjaga masyarakat Polri di ruang fisik dalam kepedagakan hukum, yang adil bagi masyarakat, kominfo di ruang digital untuk memastikan ruang digital yang sehat, yang aman, yang hadir, dan yang bermanfaat. Demikian, saya kira mengantar dari Bapak-Bapak, silakan Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, yang saya hormati Bapak Mentor-Mengfo, berserta tim, rekan-rekan media yang saya datang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mentor-Mengfo, tadi kita banyak berbincang terkait dengan bagaimana Indonesia, khususnya kominfo harus membangun infrastruktur berkaitan dengan teknologi informasi. Dan kita juga tahu bahwa ini menjadi kebutuhan kita bersama, apalagi seluruh negara tadi ini sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, membiasakan dari yang biasa offline menjadi online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus dihitung dengan kemajuan teknologi informasi. Baik di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, di dunia kesehatan, dan hal-hal lain yang tentu mau tidak mau, perlu anda dapat nyesuaian-nyesuaian oleh karena itu kami, Polri, siap mendukung seluruh program dari Mentor-Mengfo dalam melangkah membangun infrastruktur TIK, sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah yang jauh, sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitas yang sama seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Prinsipnya, demikian juga dengan hal-hal penegaan aturan di ruang cyber yang tentunya harus kita jaga bersama. Sebagai bagian dari upaya kita tetap menjangka negara kita terpintah, ini tentunya menjadi tarong bahasa ini dan kita biarkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam berkata kunjungi.